Hai ya Halo teman-teman lama gak menonggolkan muka saya ini teman-teman ini mau coba saya tonggolkan muka saya teman-teman ya Selamat datang kembali di channel-channel Ales Yogyakarta teman-teman ya yang menyajikan video-video review kerjaan informasi-informasi dan yang jelas video yang banyak omongannya video yang seharusnya didengar ya itulah saya padanya temen-temen ya ini temen-temen oleh kita kali ini yang mau kita review adalah Ninja Vegeta teman-teman nah ini punyanya orang malang-malang ini temen-temen dan sebelumnya memang ini pernah digarap sama salah satu bengkel saya tidak ingin menyebutkan bengkelnya yang mana tapi apa istilahnya gagal gagal motif temen-temen Jadi diambillah belah ini barang lalu calling saya dan akhirnya digarapin ke tempat saya dan ini udah selesai temen-temen bener-bener saya garap dan sudah selesai jadinya seperti ini sesuai dengan keinginan dari user custom enggak pakai shrewd enggak pakai Angel ice Hai cuman pakai de terus kemudian lampu-lampu aksen sama Neon box temen-temen saya nyebutnya Neon box aja ya agak risih saya nyebutnya kalau dengan istilah yang sekarang ini Hai sama ada dua tambahan di sini ada Star X1 ya Star X1 yang cukup cukup terang nanti saya tunjukkan nyalanya satu-satu kayak kebetulan bisa nyala satu-satu temen-temen enggak enggak kita bersamaan gitu kan Hai Oke ini memakai spesifikasi yang cukup tinggi temen-temen Hai jadi Hai oh barang baru dari start yang belum dimasal jadi istilahnya ini masih Hai apa ya barang-barang contoh kita beli contoh ini kan kita beli contoh kita review kita tes dan lain-lain Hai ini barang yang dipakai temen-temen Hai barangnya sama dengan besok yang yang akan dimasal itu kamu Hai jadi Proji ini pakai Proji start P9 Nebula ya teman-teman ya diperkenalkan dengan nama start P9 Nebula ini generasi penerusnya P9 yang lawas ya teman-teman ya perbedaannya kalau P9 yang lawas itu enam chip plus tiga chip untuk dapur pacunya gitu kan Hai ini pakai 12 chip plus tiga chip untuk dapur pacunya teman-teman Hai jadi perkembangannya lumayan banyak ini teman-teman yang dan kemarin saya coba itu Hai lo running selama 10 menit sekarang perlu di running nih teman-teman kalau nggak di running teman-teman yang repot teman-teman karena buatnya kita nggak tahu 10 menit itu bisa turun banget atau enggak Hai ini cukup stabil teman-teman jadi turun cut itu cuman sekitar 2-3 buat tiga kalau nggak empat buat temen-temen 10 menit coba itu 3-4 buat aja turunnya jadi bisa dibilang ini efisiensi cukup tinggi Hai infi efisiensi drivernya Hai dan kemudian suhu yang yang apa namanya yang saya ukur itu menunjukkan suhu yang tidak panas Hai kemarin itu Aduh saya lupa datanya itu kalau nggak salah ya itu sekitar 58 derajat untung Hai itu normal normal dan saya pikir untuk 12 chip sebagai dapur pacu itu dengan suhu 58 itu tergolong logika aja ya logika itu enggak panas enggak panas dan dia kemungkinan besar di normal drive ya bukan di overdrive kita kan karena bidat-bidat zaman sekarang kan ada yang dimainkan ada yang overdrive ada yang normal drive dan macam-macam di bus lah istilahnya ini 12 chip plus tiga chip untuk dapur pacunya nanti tak tunjukin cahaya seperti apa dan ini nanti akan saya ukur luksnya posisi sudah ada mikanya teman-teman Oke posisi sudah ada mikanya dan Mika dari Kawasaki ini ini cukup mengurangi intensitas cahaya karena mikanya tuh bukan clear bening gitu tapi semi-smoke kalau kalian paham semi-smoke ya semi-smoke jadi agak kehitam-hitaman gitu kayak semi ribbon gitu jadi itu bener-bener mengurangi cukup banyak teman-teman Hai nanti kita coba aja dapatnya berapa Hai dan sekarang ini mau saya cobain untuk Hai lampu senjanya dulu Oke sorry saya mau mengambil kabel mau saya sambungkan temen-temen semoga pas Hai nah sudah terlihat ya coba saya lihat dulu Oke mantap nah seperti ini temen-temen nanti tampilannya seperti ini ini langsung saya ada kesan aja ya mau langsung saya coba aja untuk low beamnya untuk high beamnya seperti apa dan saatnya saya menghilang dari kamera Hai Oke ini langsung saya paskan aja disini saya butuh ini ganjel ini temen-temen nah ini aja lah kalau nggak diganjel nggak bisa ini temen-temen Hai nah oke Hai cukup ya teman-teman ya Hai ini akan saya sambungkan untuk lampu X1 nya wah ini kuningnya hai 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 bagus ya temen-temen cahaya nya ya padat ya Hai ini untuk high beamnya Hai ini cukup mantap dan sekarang kita coba untuk nah low beam proj nya Ayo kita akan ukur Lux di area dimana ya enaknya yang hai 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 begini aja deh nih kurang keluar ya Hai nah di titik hitam itu aja ya Hai nah Hai ini jaraknya sudah cukup bentar Hai jaraknya saya ukur dulu biasa kita ukur di lima tujuh ya teman-teman ya Hai ini saya coba di lima koma tujuh nah ini saya akan jalan ke sana oke saya akan jalan ke sana Hai untuk mengukur Hai nah cahaya yang ada di sana itu Hai dan tentunya dengan luxmeter yang certified teman-teman Hai ke hai 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 berapa ini teman-teman kita baca bareng bareng oke ah lampunya enggak ada nih kita nyalakan 3.594 W ini waw sekali nih Hai waw sekali nih Hai ini posisi di dalam Ika ya teman-teman ya di dalam Ika ini ini gila ya teman-teman Hai mantap jiwa ini memang sih ya 12 blok gitu tuh cahaya keluar sana tuh hai 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 ini bisa menerangi siang hari ini temen-temen dan masalah proyeksi ya temen-temen ya wilayahnya tuh hai 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 mantap jiwa ya ini seperti hotspot seperti hotspot tapi lebar teman-teman hotspotnya tuh lebar Hai cuman untuk sebaran cahayanya ya distribusi cahaya ini menurut saya tidak selebar proji proji yang pada umumnya jadi ini agak sempit biasanya kalau titik disana itu disini teman-teman nah disini ya ini disini teman-teman titiknya jadi rasanya kurang-kurang lebar sedikit nah kurang lebar segini nih temen-temen dan ini disini hotspot ya teman-teman hotspotnya gede banget ini teman-teman Hai biasanya kalau proji-proji yang beredar ini di Indonesia ya hotspotnya kan disini teman-teman nah begini doang nih hahaha kayak biji salak dulu nah disini doang dan nah ini hotspotnya segini teman-teman nah Hai lebih dari selebar jalan Hai mantep ya temen-temennya Hai gila memang start ini nggak main-main nih saya matikan dulu kita mau cek lagi start ini nggak main-main teman-teman dan ini belum lama ini hampir barang sama ini itu keluar lagi barang baru teman-teman barang baru itu nanti akan saya tunjukkan di video lain dan sudah ada yang pesan juga teman-teman sudah dia pesan juga itu adalah penerusnya P10 teman-teman dikenal dengan nama P10 gen3 kalau kemarin obrolan dengan bosnya start itu mau dikasih nama P10 gen3 itu keren banget Hai dan itu bedanya dengan nebula ini mungkin cahayanya hampir sama dengan nebula cuman distribusinya ini juga diperlebar dan dia punya hotspotnya itu ditambah dengan sebuah power yaitu lasertut temen-temen micia temen-temen mantap jiwa itu Aduh dan luksnya kalau nebula ini tanpa Mika yang ini tanpa amika ini kemarin saya ukur tembus di 3.000 eh 3.000 lagi 4100 lux 4100 lux dan untuk P10 gen3 itu kemarin tembus di 4400 Hai gila Sekarang start paynya luksnya di atas 4000 dan jaraknya masih sama dengan jarak pengukuran kita tonton yaitu 5,7 meter mungkin untuk kedepannya itu akan kita rubah ya temen-temen ya akan kita rubah enggak 5,7 tapi menyamai dengan reviewer-reviewer yang lainnya yang memakai jaraknya jarak yaitu 5 meter walaupun memang untuk jarak 5 meter itu bisa dibilang kurang-kurang gimana ya karena jarak panjang jarak pandang enak tuh 6 meter ke atas gitu loh 5 meter ya tapi nggak apa-apa sih enggak ada masalah besok kita akan coba ukur di lima meter ya biar nanti kalian bisa bisa membandingkan Wah nih sama-sama lima meter nih gitu ya sama-sama lima meter biar bisa membandingkan Hai apa namanya brand ini luksnya segini brand itu luksnya segitu kalau jaraknya sama kan kita bisa saling compare dan yang compare kalian sendiri di sini saya netral ya teman-teman ya saya netral memang di sini kebanyakan barang-barangnya setelah teman-teman yang kebetulan barang-barang banyak banyak di sini karena peminatnya di sini banyak juga user saya pada suka barang start ya otomatis kan Hai saya punyanya barang start dong hehehe ya enggak Hai lagi teman-teman ini video sudah cukup lama dan semuanya sudah saya review antara luks terus bentuk cahaya distribusi cahaya terus nyala aksesorisnya bagaimana Hai nanti akan kita upload ya kan hehehe Oke cukup sekian teman-teman video kali ini terima kasih yang belum subscribe silahkan subscribe yang belum like silahkan like ya jangan gratis teman-teman yang mau nge-share video ini ke teman-temannya barangkali butuh silahkan di Hai bebas teman-teman Oke ya kalau gitu Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan mendengarkan video ini sampai selesai Hai saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya salam sehat modifikasi jalan terus modifikasi Indonesia salam modifikasi teman-teman bye bye